Pemisah polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dalam kasus kebakaran Bukit Teletabis di kawasan wisata Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa akan melakukan pemadaman lahan yang terbakar menggunakan helikopter bom air. Pemisah polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dalam kasus kebakaran Sabana Watangan atau yang kerap disebut Bukit Teletabis di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger, Semeru. Luas wilayah kebakaran saat itu 50 hektare, namun kini makin meluas. Olah TKP dilakukan untuk mencari barang bukti lain yang dilakukan rombongan sesi foto prapernikahan di sana beberapa hari lalu. Pengolah olah TKP kembali karena pada saat kejadian situasi tidak memungkinkan untuk dilakukan olah TKP karena saat itu sedang posisi masih kebakaran. Jadi saat ini kita datang ke TKP, situasinya untuk di TKP api sudah tidak ada, sudah padam. Kemudian kami tujuannya untuk melakukan olah TKP adalah untuk mensinkronkan antara barang bukti yang diperoleh dengan lokasi atau TKP. Apakah memang betul kejadian itu, kejadian terbakarnya dimulai dari flare, berada di lokasi atau di TKP. Kebakaran wilayah konservasi alam tersebut mengundang Gubernur Jawa Timur Haufi Fahindar Parawansa untuk meninjau lokasi. Melihat wilayah kebakaran yang terus meluas, Haufi Fah mendorong para pemangku kepentingan di sana untuk mendatangkan helikopter. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS diminta untuk mengirim surat kepada Nasional Penanggulangan Bencana agar besok helikopter bom air atau water bombing bisa dikirim ke Bromo. Jadi kemarin kemungkinan untuk bergerak ke sini, maka Puma saya rasa bisa digerakkan ke sini, ada atau tidak ada titik api. Dalam artian penggasahan supaya memastikan bahwa kalau masih ada asap-asap itu kan mungkin masih ada api. Ya, begitu. Jadi saya minta tolong ada surat dari sini, mungkin TNBTS ya, pada pesat. Pada pesat, saya minta tolong sore ini dikirim surat supaya besok ada pembaksaan yang lebih kompetensif. Kemarin itu saya sudah sempat tanya kira-kira airnya, sumber airnya akan diambil dari mana? Sudah ada kemungkinan posisi sumber air diambil dari mana? Kalau di... Mungkin kita sudah eksersis kemungkinan dari ranupani. Saat ini ditemukan tujuh titik api. Dari jumlah tersebut, satu titik api masih menyala, yaitu di Gunung Watangan. Kebakaran Sabana Watangan ini memaksa Taman Nasional Bromo ditutup hingga waktu tak ditentukan. Warga sekitar Sabana pun sudah mulai merasakan paparan asap kebakaran yang disebabkan enam orang saat melakukan sesi foto prapernikahan. Dari Probo Linggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan TV One mengabarkan.